Buat para trader, kalian harus tahu cara curang satu ini. Gua jamin pasti belum ada yang pernah bahas tentang cara ini. Kamu harus tahu ya. Pake cara ini kalian gak perlu capek-capek mantemin market. Tinggal sekali buat, nanti indikatornya kalian gak suka dengan signal. Nah yang di screen ini adalah contohnya lagi short. Dan signalnya sesuai dengan cara trading kalian masing-masing ya. Kita langsung masuk ke trading view. Sebelumnya kalian sudah harus tahu cara trading kalian masing-masing. Gua kasih contoh dengan cara IME dan diversion. Kita klik indikator. Kita ketik indikator yang kita mau. Jadi contohnya RSI diversion. Kalau udah ketemu, kita klik tombol burung kurawal di sebelah kanan. Nanti akan muncul coding yang seperti ini. Kalian copy dari dibawahnya sekali. Semua di bawah. Kita langsung cari indikator kedua kita. Karena strategi gua pakai IME. Jadi gua cari IME. Dan gua cari yang punya kuas muli IME menunjuk. Sama sering cara yang pertama, kita cari kurawal source code. Tetapi tinggal kita copy aja. Tadi RSI diversion yang pertama. Nah karena disitu alat kondisinya adalah block on dan bear on. Itu untuk diversionnya. Kita langsung aja bikin coding yang buy. Sama dengan IME harus dibawa dari hardware. Itu kebalik ya. Bukan lebih besar. Dan harus ada pull condition. Atau bullish diversion. Kalau sel tinggal kebalikannya aja. IME-nya harus lebih besar daripada harga. Dan harus ada PR phone-nya ya. Simple kan?